Bupati Banjar Seyidi Mansyuk melantik dan mengambil sumpah janji jabatan, ratusan pejabat yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Banjar. Sedikitnya 700 pejabat, baik jabatan pengawas, administrator, dan penyetaraan dalam jabatan fungsional dilantik dalam pelantikan akhir tahun ini. Ratusan pejabat yang dilantik ini juga menyesuaikan dengan Perda Kabupaten Banjar nomor 8 tahun 2021 tentang penyederhanaan susunan Organisasi Tata Kerja atau SOTK. Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Banjar sendiri kini tinggal 27 dari 34 OPD yang ada sebelumnya. Kami melaksanakan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2021 tentang penyederhanaan SOTK dan itu tertanggal harus dilaksanakan 31 Desember terakhir. Pelantikan pejabat ini juga disebutkan Bupati Banjar merupakan langkah untuk peningkatan karir seorang aparatur sipil negara terlebih mereka yang berada di bidang kesehatan dan pejabat di tingkat kecamatan hingga desa. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jenny Hamidi, Banuatv.com melaporkan.